Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di channel catur kesayangan kalian Legenda catur dunia Kita akan tetap melanjutkan untuk meng-cover game ketiga Antara Yane Ponyachi vs Ding Li Ren Di kejuaraan dunia catur klasik 2023 Agak sedikit terlambat kawan Karena di rumah pagi tadi ada sedikit pekerjaan Jadi baru bisa mengulasnya sekarang Mungkin kawan-kawan sudah tahu hasilnya seperti apa Permainan mereka berdua Tak ada masalah Admin akan tetap melanjutkan kawan Admin semangat untuk mengisi kekosongan video hari ini Yang satu minggu ini admin hanya meng-upload satu video saja per hari Oke, di game ketiga ini Yane Po pegang putih kawan Mengawali dengan Pion D4 Yang biasanya dia suka bermain dengan Pion E4 Tapi tidak kali ini bermain dengan Pion D4 Kuda F6 oleh Ding Li Ren Pion C4 Pion E6 Kuda C3 Menawarkan permainan Nimso Indian kawan Dengan gajah B4 Tapi tidak kita temui Ding Li Ren memilih jalur Queen Scambi D clan Dengan Pion D5 Dan seperti yang saya sebutkan kemarin Permainan Queen Scambi D clan Banyak pilihan putih untuk melanjutkan langkahnya kawan Kuda F3 pada posisi ini merupakan pilihan utama sebanyak 57.000 game Ataupun variasi pertukaran Pion C pukul Pion D5 Sebanyak 14.000 game Atau gajah G5 kawan Sebanyak 13.000 game Atau bermain dengan cukup Pion E3 Hanya sekitar ada 400an game kawan Atau gajah kepeta F4 ini Hanya sekitar 283 game saja Yang ada di database kawan Tidak memilih kuda F3 memilih variasi nomor 2 Variasi pertukaran oleh Iani Punyaji Pion E pukul Pion D5 Pion E pukul balik Pion D5 Agar tetap menjaga petak pusat Seperti halnya Pion putih ini kawan Untuk kontrol petak masing-masing area pertahanan lawan Apakah ada bang di posisi ini Hitam ini memutuskan untuk ambil Pion ini menggunakan kuda Ada Tapi tidak banyak Menggunakan Pion sebanyak 13.000 game Menggunakan kuda sebanyak 1100 game Kalau menggunakan kuda artinya kalian menyerahkan kontrol petak pusat Bagi putih kawan dengan 2 Pionnya yang sangat bagus Untuk kuasai petak pusat Terutama baris kelima ini Dan kebanyakan bertukar kuda di posisi ini Dan struktur Pion putih ini kawan Mirip dalam permainan Grandville Defense Dimana Grandville Defense sudah ada Pion G6 Dan seperti dalam permainan Grandville Defense Kalian bisa meng-counter attack posisi Pion putih pusat ini kawan Dengan Pion G5 Pilihan utamanya kawan Gajah E7 Pilihan nomor 2 Ataupun cukup Pion B6 Mengeluarkan gajah di diakonal terang panjang nanti Itulah kawan alternatif Jika kalian ingin ambil Pion putih ini dengan kuda Nanti kalian lanjut bertukar dengan kuda C3 Tapi diingliran memilih jalur yang normal kawan Ambil balik menggunakan Pion E Kemudian gajah G5 Lanjut Iyanipun Yaji Pilihan utama kawan Jalur utama Sebelum memainkan Pion E3 nya Gajah D3 dilanjutkan Kuda ke F3 nanti Ataupun kuda ke E2 bisa jadi pilihan Dan di posisi ini Pilihan terbaik Atau yang paling banyak Tentu adalah gajah E7 Persiapan rokade Pion C6 Ataupun pengembangan kuda B ke D7 Pion H6 bisa jadi pilihan kawan Memilih dengan Pion C6 Pilihan nomor 2 Dan tentu saja Pion E3 Gajah terangnya segera keluar kawan Dan di sini Gajah E7 Rokade di langkah berikutnya Pengembangan kuda B ke D7 Pion H6 Tetap bisa jadi pilihan kawan Pion H6 dipilih oleh Ding Liren Untuk menantang putih Atau Iyanipun Yaji Apakah sekarang bertukar gajah sikat kuda F6 Atau mempertahankan diri Mundur Apakah nanti dikejar dengan Pion G5 Iyanipun memilih Untuk mundur saja Ke peta H4 Gajah E7 Ternyata tidak dikejar Dengan Pion G5 kawan Dan gajah D3 Atau kalian tadi juga Di posisi ini kawan Kalaupun kalian Mengeluarkan gajah terang ini Ke peta F5 Yang biasanya Kalian sudah bisa membaca Arah pergerakan gajah terang putih Ke D3 ini Menteri akan bergerak Ke peta F3 kawan Coba serang gajah Gajah mundur ke peta G6 Dan disinilah akibatnya kawan Kalian akan Kehilangan Struktur Pion yang bagus Rusak di sisi Kanan ini kawan Bisa lanjut Pertukaan Menteri sekali lagi Rusak sudah Posisi Pion kalian Di sisi kanan ini Tidak disanankan juga Dengan gajah F5 ini kawan Pengembangan kuda B ke D7 Merupakan jawaban terbaik Gajah E7 Memilih dengan gajah E7 Oleh Ding Liren Kemudian gajah D3 Rokado oleh Ding Liren Menteri C2 Untuk mengawasi peta H7 ini kawan Apakah nanti gajah ini Siap Sikat kuda F6 Sehingga kontrol peta H7 Sudah hilang Ya masih bisa Diantisipasi dengan Pengembangan kuda B ke D7 Kalau terjadi pertukaran Kuda masih bisa Menggantikan posisi saudaranya Atau Pion C5 Kalian dorong Untuk menantang pertukaran Pion pusat Atau Benteng E8 Pilihan Ding Liren Benteng E8 Pengembangan kuda G ke E2 Pilihan Ianya Punyaji Tadi kalian juga bisa Mengembangkan kuda Ke peta F3 Tidak ada masalah juga Tentu arah pergerakan kuda ini Nanti ke peta F4 Ke peta G3 Bisa jadi Ataupun manuver-manuver Kawan ke sisi menteri Nanti bisa juga Jadi pilihan oleh Kuda Putih ini Kemudian kuda BD7 Lanjut Ding Liren Yanipo Rokade Dan dilanjut dengan Pion A5 Untuk menghentikan Pion B4 Atau dukungan Bagi gajah Nanti kawan Kalau tidak dihentikan Sekarang ada Pion A3 Pion B4 Maka kontrol penuh Petak C5 putih Dan hitam tidak Mempunyai kesempatan Mendorong Pion C Lagi oleh karena itu Dihentikan dengan Pion A5 Mendapatkan penguasaan ruang Disini Pion A3 Menghentikan potensi Gajah B4 Dan disini Kawan kuda H5 Tantang Ding Liren Menantang pertukaran gajah Kalau ditarik Kemungkinan kuda Akan langsung sikat Dan Yanipo Memilih pertukaran Yang setara Atau seimbang Sesama gajah Gajah Bukul Gajah E7 Diambil balik Menggunakan menteri Menterinya keluar Tinggal 1 perwira minor Yang belum keluar Kawan Ding Liren Masih belum selesai Tahap pengembangan Di langkah ke-13 ini Ada benteng A1 Lanjut Yanipo Nyaji Kuda F8 Agar gajahnya Bisa segera keluar Dan persiapan juga Manuver-manuver Kuda ini kawan Dan disini Kuda C1 Lanjut Yanipo Seperti yang saya sebut tadi Kuda juga siap Manuver Ke sisi menteri Kuda mundur kembali Ke petak F6 Lanjut Ding Liren Disini ada Pion F3 Untuk kontrol Petak terang ini kawan Dari ancaman Manuver kuda Ataupun gajah Yang mencoba Mendapatkan diagonal Di petak G4 Dan disini Kuda E6 Mengeluarkan kudanya Kembali Lanjut Ding Liren Kuda 1 Kembali ke petak E2 Lanjut Yanipo Nyaji Tidak lagi Mencoba bergerak Ke petak B3 Nanti Pionnya ini juga Akan terlambat Untuk bisa didorong kawan Pion C5 Akhirnya mulai Dibuka oleh Ding Liren Di lajur C Dan ditolak dengan Gajah B5 Terlebih dahulu Benteng menghindar Bergeser ke D8 Dan barulah sekarang Yanipo Meladani pertukaran Pion D Pukul Pion C5 Ambil balik Dengan menteri Dan posisi menteri Dalam posisi Kenapin disini Menteri langsung Bergeser ke D2 Gajah bergembang Ke D7 Menantang pertukaran Gajah sekali lagi Dan diterima Oleh Yanipo Diambil balik Menggunakan kuda Kuda D4 Menantang pertukaran kuda Ditolak dengan Kuda B6 Oleh Ding Liren Disini benteng D1 Berkuat lajur pusatnya Kawan Kuda C4 Menteri bergeser Ke petak F2 Dan disini Benteng AC8 Disini juga Ding Liren Terlihat punya taktik Seperti ini kawan Kuda ambil Pion A3 Jika diambil Balik oleh Pion B Menteri bisa mendapatkan Kuda yang disini Tapi kemungkinan Semacam Grandmaster Macam Yanipo Pasti tidak akan Ambil balik Dengan pion langsung Bermain dengan Pion E4 Kawan disini Dan berlanjut dengan Kuda pukul kuda Disini Dan bisa berlanjut Diambil balik Menggunakan benteng Dan seterusnya Bisa kuda ini Kembali ke B5 Menantang pertukaran Permainan masih dirasa Cukup seimbang Tapi Stockfish juga Masih ragu Naik turun Naik turun Untuk memberikan Evaluasi Melihat posisi Unggul 1 Pion kawan Tapi Ding Liren Memilih mengeluarkan Bentengnya Ke C8 Kuda A4 Antisipasi kawan Kuda Caplok Pion A3 Ancam Menteri sekarang Menteri mundur Ke E7 Benteng F Ke E1 Kemudian Menteri bergerak Ke F6 Lanjut Ding Liren disini Dan dilanjut dengan Langkah Kuda B5 Kuda C7 Dan disinilah kawan Kedua pemain Melakukan pergerakan Yang berulang Dengan kuda-kudanya Dan permainan Berakhir miss Di langkah ke 30 Cukup membakongkan kawan Itulah permainan Dimana jalur standar Jalur normal Dipilih Maka kebanyakan Permainan Akan berakhir Seimbang Itulah permainan Yang standar-standar Saja Jika kemarin Di game kedua Ding Liren mencoba Bermain lain kawan Dengan pion H3 Dan melakukan Dan melakukan manuver Pertukaran kuda Pukul kuda F6 Terjadi ketidakseimbangan Dimana Ding Liren Rokade pendek Tapi Yanipo memilih Rokade panjang Dengan lanjur G semi terbukanya Menariknya Permainan yang Tidak standar Seperti itu Kawan Akan ada Serangan tajam Sekarang Kita temui Permainan yang Normal-normal Saja Standar-standar Saja Tak ada Manuver yang Terlalu berarti Ya begini Permainan akan Berakhir miss Itulah kawan Game ketiga Antara Yanipo Nyaji Versus Ding Liren Di kejuaran Dunia Catur Klasik 2023 Kita tunggu Game keempatnya Kawan Sore ini Akan berlangsung Dan nanti Akan diikuti Res D kedua Seperti itu Terus Ada dua Game Res D Dua game Res D Kawan Jadwalnya Seperti itu Semoga Permainan dari Kedua pemain Tadi Ide-ide Di pembukaan Queen's Game Bidik Bisa jadi Bahan referensi Kalian Apalagi Variasi Pertukaran Dan kita akan Bertemu di Video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh